Jangan lupa like, share, dan subscribe channel ini. 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 Jadi, saya ingin meneruskan jejak bapak saya di mesin. Tapi, ketika saya datang ke Jogja pertama kali, saya kebetulan pada waktu itu lihat di rumah sakit Sarjito. Di sana ada sepandung penerimaan mahasiswa baru teknik radiodiagnostik dan radioterapi. Jadi, saya tertarik gitu ya. Saya tertarik, terus akhirnya saya mencoba mencari aktrocitra bangsa itu di mana. Saya ketemu di jalan Magelang sini, KM 8. Sekarang 8, akhirnya saya mencoba untuk mendaftar. Mendaftar, dan ternyata setelah mendaftar, saya diterima pada waktu itu gelombang ketiga, jadi gelombang terakhir. Gelombang terakhir, saya mendaftar di sini, saya diterima, terus akhirnya saya masuk kuliah di AtroJek B. Dan di semester-semester pertama, sempat drop juga. Karena ternyata yang dipelajari, kebanyakan dari... Hal yang baru ya? Iya, biologi, anatomi, fisika gitu ya. Tetapi saya diajarkan oleh bapak saya, dan kebetulan pada waktu itu saya ketemu dengan salah satu dosen. Salah satu dosen namanya Pak Ginting gitu ya. Pak Ginting itu dia mengajarkan pada saya, kalau kamu mau bekerja, kamu mau kuliah itu, kamu belajar harus belajar mencintai. Akhirnya saya belajar untuk mencintai. Mencintai di radiologi, dan berjaya Tuhan sampai saya lulus, saya bisa menjalannya dengan baik. Alhamdulillah, sebuah perjuangan juga ya. Tapi itu sudah memujudkan cita-cita bapaknya lho. Kuliah di teknik. Ya, penting kan tekniknya ya. Teknik radio. Ya, dan saya rasa juga meskipun teknik, radio-dialasi dan radio-dialasi, unsur tekniknya sangat mendasar ya. Seperti dengan pelaksanaan kulit-kulung di AtroJP ini, masih memberikan atri-atri profesional. Ya, namunnya mencintai film itu, mulai dari dimasukkan ke sini, ditarik lagi, jemklunggi lagi di mana-mana. Artinya diksatnya masih sangat kental. Kemudian setelah diterima nih, diterima, kemudian lulus. Ya, itu langsung bekerja di bidangnya, atau menunggu lama dulu setelah lulus? So, saya lulus bulan September, saya Desember sudah mulai bekerja, saya sudah bekerja. Di bidang yang? Di bidang radio-logi, radio-logi. Pada waktu itu, saya di Palang Biru, Kutu Arjo. Tapi hanya sebentar. Tidak ada dua bulan, terus ketika saya tidak meneruskan bekerja di Masakit Palang Biru itu, saya ada tawaran. Kebetulan langsung ada tawaran sama teman, sama kakak kelas juga dulu. Jadi kakak kelas di sini, Mas Ahit namanya. Itu untuk saya mencoba mendaftar di sebuah klinik di Jogja. Dan akhirnya saya bekerja di situ dulu. Saya bekerja di klinik, namanya dulu klinik Karunia. Saya bekerja di situ, kurang lebih satu tahun, saya baru mendapatkan pekerjaan di Rumah Sakit. Sampai sekarang. Sampai saat ini ya. Saya masuk di Rumah Sakit, di Rumah Sakit Betisda. Nah, itu benar-benar perjalanan yang istilahnya berpijak-berpijak-berpijak ya. Ya, memang itulah yang namanya perjalan serinya seperti itu ya. Tapi dulu tidak banyak mengalami kesulitan atau kendala ya dalam mengikuti proses belajar mengajar di Atro. Proses belajar mengajar di Atro, saya justru malah sangat bersyukur, Mas Ahit. Ketika saya belajar di Atro Citrabangsa, saya melihat di sini banyak dosen itu seimbang antara dosen yang dosen tetap yang mengajarkan teori, dan ada dosen yang dari klinisi, dari praktikan langsung. Jadi radigrafer rumah sakit yang membantu mengajar di sini sehingga yang saya dapatkan ya ilmu yang saya dapatkan itu selalu baru. Aplikasi di lapangan, karena diplomatika itu kan pendidikan fokasi, pendidikan lebih banyak praktikum. Jadi sangat bersyukur kalau ada beberapa dosen yang praktisi langsung dari radigrafer yang mengajarkan tentang radiologi. Keilmuannya langsung menyentuh, langsung kenal ya, ini lho teorinya, ini lho prakteknya. Di lapangan, lebih tepat, dibanding mungkin dosen yang mengenal cuma teori saja, itu beda. Cara penyampaiannya pun mungkin berbeda, apabila memang seorang praktisi kemudian memberikan teorinya dengan hanya teori saja, tanpa pernah melakukan praktek ya. Jadi pengalaman berarti kalau itu kan, pengalaman itulah yang disampaikan ya kepada para mahasiswa. Akademi itu, pendidikan akademi itu kan lebih banyak praktek, pengalaman prakteknya. Didukung dengan teori yang ada. Ya, mantap sekali. Jadi memang kesasar tapi tidak menyesal ya. Ini kesasar membawa nikmat ini namanya ya. Ini sudah jadi jalan hidup saya. Soalnya mungkin dulu belum ada Google Map ya, tapi alam benar. Tapi belum ada. Pas Sabto ini kesasar di tempat yang tepat ya, sehingga sampai saat ini keilmuannya masih bisa digunakan sebagai modal nyesat dalam pekerja ya. Oke, kita lanjutkan setelah sesi berikut ini. Terima kasih. Yang saat ini sangat berguna bagi regalitan alumni. Kita kembali lagi, Pak Sabto. Oke, Mas dulu waktu kuliah di sini nih, karena ada suka-duka ya. Bisa dong cerita bagaimana sih dulu proses belajar mengajar di Lantau? Mulai dari yang suka dulu terus ke-duka ya boleh mau ke-duka dulu terus ke-suka, monggo silahkan. Proses belajar mengajar di sini sebenarnya sangat menyenangkan. Saya menyenangkan karena dosen itu kadang bisa memberikan support pada kita. Terus ketika memberikan materi perkuliahan itu sangat jelas sekali ketika penyampaiannya dan kelihatan rasa kekeluargaannya itu sangat kental sekali. Jadi ketika saya lulus, terus saya bekerja di klinik itu ketemu dengan dosen di sini juga, Dr. Henry Wattow, itu juga sering berbagi ilmu. Sering berbagi ilmu, itu yang menjadi kenangan yang mungkin tidak bisa saya lupakan. Terus seperti yang saya sampaikan tadi ketika saya ketemu dengan Pak Ginting, di luar kampus pun tetap menjalin hubungan dengan saya itu dengan baik. Bahkan sampai menganggap saya itu seperti anaknya sendiri. Itu menjadi satu kebanggaan bagi saya sendiri ketika saya kuliah di sini. Jadi tidak hanya ilmu yang diberikan tetapi Rasanya aman juga ya. Itu yang saya rasakan ketika saya kuliah di Atrojita Bangsa. Wah, Alhamdulillah. Oke, jadi mudah-mudahan itu juga yang dirasakan bagi rekan-rekan yang saat ini sudah bergabung. Dia adalah seterah bangsa dan mereka sedang menjalani proses belajar-belajar. Akhir-akhir untuk rekan-rekan yang masih belum bergabung ini, Masa Blantung, ada motivasi yang bagaimana nih supaya bisa memberikan wawasan kepada rekan-rekan. Kan kalau anak SMA itu kan mungkin idealismenya masih terbuat cita-cita waktu kecil ya. Nah, siswa ini gede, beda di apa, jadi dokter. Nah, ada gitu ya. Jadi tentara, jadi polisi. Tapi kan realita mengatakan bahwa saat mereka sudah menginjak remaja ya, mereka sudah menurus SMA, mereka harus menutupkan pilihan. Nah, mungkin ada yang bisa membuat rekan-rekan termotivasi dengan bidang keilmuan ini. Yang bisa saya sampaikan, jangan menyesal masuk ke radiologi. Karena radiologi ini merupakan ilmu yang saat ini mungkin masih dikatakan masih langka. Masih langka karena masih sedikit yang masuk ke sekolah radiologi. Dan ketika belajar di radiologi, khususnya citra bangsa ya, atau citra bangsa itu bisa memberikan ilmu dan pengalaman yang sangat baik buat kita, pengalaman yang menarik buat kita. Dan itu bisa menjadi pekar ketika kita nanti bekerja. Intinya prospek ke depan itu masih benar-benar soal tuas ya, masih oke banget ya, sebaik dari... Kalau dari sisi pendidikan, edukasi, untuk mengembangkan peningkatan edukasi gimana? Dengan basic radiologi, dd3 radiologi? Basic radiologi dari sisi pendidikan, ketika kita mau kuliah di dd3, diploma 3 radiologi itu, nanti kita bisa mengembangkan karya kita. Bisa masuk ke d4 radiologi, terus nanti bisa lanjut ke magister sain Trapan, MST, atau kalau mau alih jalur bisa ke fisika medik. Luas ya? Luas ya. Bahkan S2 biomedik sekarang ada. Ini kebetulan lulusan atrocitra bangsa juga ada ya. Saat ini kuliah di biomedik Jerman. Di Jerman, biasiswa di Jerman. Jadi masih banyak kesempatan yang bisa dilakukan. Itu selain bekerja di rumah sakit, juga bisa menjadi seorang aplikant. Jadi yang tugasnya mengajarkan tentang teknik-teknik radiografi. Prantik tadi itu ya? Ya, praktisi tadi itu ya? Di perusahaan-perusahaan alat-alat radiologi. Itu bisa dikembangkan ke situ. Jadi tidak mantep cuma jadi radiografi. Tapi masih banyak kesempatan untuk mengembangkan karyanya. Itu para GMP atau JPLovers. Semakin terkuatkan ya bahwa dengan kita berpijak melalui atrocitra bangsa, atrocitra bangsa, atrocitra radiologi. Saya ingatkan lagi, JPL, kita berpijak melalui atrocitra bangsa sebagai JPL, jikal bakal, tetap bisa menjadi sebuah pijakan yang tepat bagi rekan-rekan semua di dalam melanjutkan jenjam pendidikan dan mengembangkan karier. Gitu ya, masalah-masalah ya. Jadi ini adalah bidang yang masih cukup langka dan terus-terus berkembang sesuai perjalanan teknologi, baik dari keilmuannya, alat-alatnya ya, masalah-masalah ya. Jadi kalau zaman dulu itu, begitu, ya nafas, ekspos, masuk kamar gelap, baru jadi sebuah foto rosen. Sekarang sudah seperti nge-print ya. Nah, artinya selesai. Jadi begitu selesai pemeriksaan, hasil selesai. Dan itu bisa menguat karyanya nusih atau menegak karyanya nusih. Jadi, tapi mungkin kayak itu suatu saat belum sampai diputuh, udah keluar hasilnya itu. Belum bisa jukain. Itu belum sampai ke situ. Jadi harus diputuh dulu, dulu dicelup-celup, diputuh, keluar karyanya, belum sampai diputuh, udah keluar hasilnya itu ya. Satu yang menjadi kebanggaan saya itu ketika saya kuliah di Atro Citra Bangsa itu semangat dari dosen itu selalu saya ingat tuh ya. Sampai sekarang, kalau dari angkatan saya sendiri itu sudah menjelajah sampai dari Sabang sampai Merauke. Karena di luar negeri ya? Iya, ada di luar negeri juga ya. Ada di luar negeri. Ada kelas kebetulan itu. Tapi, seangkatan saya itu sudah menyebar. Itu bukti bahwa semangat kuliah di Radiologi, khususnya di Citra Bangsa itu memberikan efek yang sangat besar buat Indonesia. Luar biasa. Ya, memang dari tahun 97 sampai sekarang sudah ribuan belusan ya. Jadi, sudah kalau dibuang dari Sabang sampai Merauke, pastilah sudah terjangkau semuanya. Bahkan mungkin yang tidak ada di peta pun mungkin juga sudah terjangkau ini ya. Jadi, itulah. Jadi, memang alumni dari Atlus Setelah Bangsa sudah sangat-sangat banyak. Dan Alhamdulillah mereka semua adalah generasi-generasi yang sangat bermanfaat dan memberikan manfaat kepada orang lain. Terutama di bidang Radiologi ya. Dan tidak menentu kemungkinan bisa melakukan atau melanjutkan pendidikan itu lintas bidang ya. Lintas bidang. berbeda, artinya masih sangat puas kesempatannya. Oke, kita lanjutkan setelah sesi ini. Mas Sabto. Oke, kita ketemu lain. Oke, GNP AtroJP Lover. Kita lanjutkan ngobrol-ngobrolnya. Oke, Mas Sabto. Mas Sabto ya. Jadi, kita ingin menyajikan menu baru aluni menyampaikan menu baru di Atro ini berubah kurikulum. Jadi, mungkin jamannya Mas Sabto dulu kuliah, itu sudah ada kurikulum. Akhir kelasnya Mas Sabto ya, kita berubah lagi kuruk-kuruk. Karena saat ini kan boleh dikatakan, Mas Sabto ini selain sebagai aluni, juga stakeholder kita. ya, jadi pengguna lulusan, pengguna lulusan Atrojita Bangsa khususnya. Nah, ini menu baru yang kita sajikan atau kurikulumnya, ini kita sekarang memfokuskan atau memajukan di bidang radiologi, intervensi, dan manajemen alam. Kira-kira gimana nih, sebagai seorang stakeholder ya, yang nanti akan meng-rekrut para lulusan-lulusan Atro, khususnya Atrojita Bangsa ini, bagaimana menyikapi tentang kembaruan peribadi ini? Saya kira kalau untuk radiologi, intervensi, dan manajemen alam, saya kira sangat tepat sekali. Karena di tahun-tahun ini, intervensi itu baru berkembang-perkembangnya, baru berkembang-perkembangnya, dimana setiap radio, dokter spesialis, bukan radiologi ya, dokter spesialis saja banyak yang membutuhkan. Dokter jantung, itu intervensi untuk kardio, itu dokter syaraf, itu ada intervensi pain management, jadi menggunakan intervensi radiologi, itu pain management, dokter syaraf juga ada yang baru trend, baru rame-rame-nya trend-trendnya itu DSA dan pengobatan menggunakan intervensi, dokter ortopedi, jadi menurut saya ini sangat tepat sekali untuk kurikulum yang ada di atur citra bangsa dan mungkin belum dimiliki, bukan belum dimiliki ya, belum diterapkan, diterapkan di pendidikan yang lain, pendidikan radiologi yang lain. Saya kira jadi sangat-sangat-sangat tepat sekali dan manajemen alat itu sebenarnya sudah dari dulu tetapi untuk radiografer baru mungkin baru apa ya, baru dikenalkan ya, kalau dulu untuk manajemen alat dan perawatan alat itu biasanya lebih contoh ke fisika medik sekarang sudah mulai dikenalkan lebih lagi saya kira sangat tepat dalam ya, dalam lagi ya kita memang mengharapkan bahwa lulusan kita itu adalah siap kerja dan siap maju jadi dari sisi skill kita bekali dari sisi mental motivasi juga selanjutnya kita bekali jadi itu ya para rekan-rekan Gen P atau JV Lovers ya bahwa tidak akan mengecewakan apabila rekan-rekan itu bergabung dengan Atro JV Trabangsa terlebih dengan menu baru kita yang akan kita sampat bersama-sama ya dan itu nanti akan sangat-sangat berguna di dunia kerja tadi sudah disampaikan oleh Masabuto ya laku disini beliau selain alumni Atro JV Trabangsa beliau juga stakeholder bagi rekan-rekan atau adik-adik kelasnya sekarang adik kelas jauh sekali 21 tahun yang lalu dan kita akan selalu memberikan yang terbaik berhadap penelusuran penelusuran kita itu tadi siap kerja dan siap maju jadi selalu bisa mengupdate perkembangan dan ini memang selalu kita bodoh masa bodoh jadi dengan mata kuliah-mata kuliah yang sangat melindungi pada alat intervensi manajemen alat dan Alhamdulillah respon dari para siswa itu ya kayak tadi ya mungkin karena mereka sudah terlantur nyebur ya ini basah sekalian sehingga mereka dengan semangat yang ada pada diri mereka benar-benar mau mencari literatur melacakan tugas-tugas yang terkait seperti itu yang mudah-mudahan ini juga bisa memotivasi bagi rekan-rekan yang belum tergabung di Atrojitra Bangsa mantapkan pilihan Anda dan Atrojitra Bangsa tidak akan mengecewakan karena dari sisi bidang ilmu seperti tadi disampaikan oleh Masabtu mau berkarir mau berpendidikan masih sangat luas ya jadi kesimpulannya bahwa radiologi intervensi dan manajemen alat ini masih sangat diterima dibutuhkan saat ini semakin mantap semakin mantap oke mungkin last ini Masabtu jadi tolong deh disampaikan ke rekan-rekan para Gen B Atrojitra Bangsa atau rekan-rekan yang bergabung dengan Atrojitra Bangsa untuk motivasi bahwa dalam menentukan pilihan itu ada trik atau strategi yang bisa mereka gunakan sehingga mereka bisa memantapkan karena kita kan tidak bisa memaksa ya tadi bapaknya teknik mesin harus teknik mesin wah ternyata tekniknya yang diambil mesinnya enggak tapi ternyata di kehidupan kemudian hari memberikan manfaat yang sangat positif jadi yang saya pengalaman saya jadi kuliah di Raduludi itu tidak akan mengecewakan tidak akan mengecewakan dan pastinya kalau biasanya anak itu dituntut sama orang tuanya harus masuk ke ini ke ini itu kalau kita bisa mencintai ya pekerjaan yang apa pendidikan yang kita dapatkan pastinya itu akan menghasilkan hal yang baik juga dan salah satunya ketika kita kuliah di Raduludi Terbangsa pasti tidak akan kecewa nantinya karena banyak peluang yang dapat kita dapatkan pekerjaan pengalaman itu sangat penting sekali mungkin itu yang bisa oke mantap sekali Mas Sabto ini merupakan senior yang benar-benar bisa memberikan motivasi kepada rekan-rekan semua silahkan Anda mulai saat ini sudah bisa menentukan pilihan bagi yang sudah bergabung mantapkan bahwa Anda bisa mencintai rata pencinya tadi itu ya jadi kalau di google itu mencintai seperti itu ya dan bagi yang belum bergabung mantapkan bahwa bidang radiologi yang Anda pilih itu bukanlah sebuah kehidupan yang membahayakan kemudian banyak sekali kurisnya ya atau rasa ingin tahu yang bisa rekan-rekan kali selanjutnya adalah untuk berkembang edukasi berkembang karya terbuka lebar-lebar ya selamat bergabung terima kasih sekali masalah atas waktunya tenaganya dan informasi yang disampaikan termasuk pengalamannya karena saya nggak bisa mengkorek-korek atau mengkipu masalah pribadi ya jadi dulu disini gimana-gimana ya kita global secara umum tapi pada intinya masabto ini adalah salah satu contoh dari alumni atau ujilai kursa yang sudah ngorai selesasannya sesuai dengan bidang kesibu diawali dengan tadi kata-kata kesasar lagi oke para Gen P Atro GP Lovers kita akhiri sesi podcast kita hari ini sekali lagi terima kasih masabto salam ekstrem